Saya berharap dengan tadi apa yang disampaikan oleh Pak Haji bisa memotivasi teman-teman. Pro2B HPJ! Hai Sobat Haji, masih dikris nolai oleh Bali Samari Yulia. Kali ini kita ada di Berlin Gastro dan Haji sudah ada janji dengan, wuhh ini banyak banget orang yang datang, ada lurah-lurah sebogor yang ingin bertemu sama Haji. Dan juga hari ini kedatangan klub mobil lagi, wah semenjak Haji jadi ketua imin ya, banyak banget klub-klub pengen ketemu, pengen ya silaturahmi gitu ya, sama ketua iminnya Bali. Jadi untuk yang penasaran apa aja kegiatannya Haji hari ini, saksikan kris nolai oleh Bali. Ciao, ciao! Saya sempat datang buat lurah sekoporten Bogor dan teman-teman beriuh. Sedikit saya akan bercerita sedikit tentang perjalanan Haji, bagaimana kenyataan hidupnya Haji, bagaimana latar belakangnya Haji. Saya itu adalah lahir dari keluarga yang sangat miskin, dari Bali Utara. Orang tua saya adalah petani, ibu saya adalah pedagang kuih. Sehari-hari saya bantu ibu saya jam 4 pagi sampai jam 7. Setelah jam 7, saya bantu bapak saya pergi ke sawah. Sehari-hari dari SD sampai SMP, saya bantu orang tua. Jam 7 bantu orang tua sampai jam 10. Jam 10 persiapan jalan sekolah. Saya sekolah setiap hari itu jalan kaki 2,5 kg x 5 kg setiap hari. Setiap hari saya jalan kaki sekolah kurang lebih 5 kg. Uang saku yang diberikan oleh orang tua kadang-kadang dikasih, kadang-kadang tidak. Uang saku yang diberikan oleh orang tua 100 rupiah. Kadang-kadang dikasih, kadang-kadang tidak. Uang saku yang 100 rupiah itu sangat berguna buat saya beli es dan jajan. Kalau uang saku 100 rupiah, saya pakai naik angkot, otomatis kan saya nggak bisa beli es dan jajan. Akhirnya saya putuskan setiap hari jalan kaki. Singkat cerita, tamat SMP, sempat melanjutkan sekolah SMA sebentar, sekolah menengah industri pariwisata. Itu pun hanya 6 bulan. Lebih beratnya lagi, kita jalan kaki 3 kg, 6 kg setiap hari. Itu di desa, sekolahnya itu di pedesaan. Dan melewati 3 kuburan. Setiap hari loh Pak. Kita jam jalan kaki siang, pulangnya jam 6, pertengahan udah 3 kuburan, jam 7. Jam 7 udah gelap sekali. Zaman itu nggak takut-takut Pak. Nggak takut sama ular, nggak takut sama penjahat. Karena saking miskinnya Pak. Tapi kalau sekarang, takut Pak. Selama saya kerja di sedata, saya dipercaya Pak. Saya dipercaya dan perusahaan itu jadi besar. Dan akhirnya singkat cerita, saya memutuskan nikah muda. Kebetulan pacar saya, yang istri saya dulu itu adalah memang teman sekolah saya di SMP. Tetapi waktu SMP nggak pacaran Pak. Sama-sama merantau, dia duluan merantau, lagi setahun saya belakangan. Ternyata, dia di sini merantau jadi tukang jahit. Nah, akhirnya saya sering ketemu, bawa kerjaan. Kalau kerjaan banyak, saya bawa keluar. Ketemulah dengan teman sekolah saya. Oh, kamu jadi apa? Udah lama kerja di sini, udah setahun. Jadi apa? Tukang jahit. Akhirnya karena sering curhat, akhirnya saya memutuskan nikah muda. Biar bisa perusahaan bos saya lebih besar. Begitu saya nikah muda, perusahaan sedata jauh lebih besar. Karena tenaga kerjanya dari tukang jahit, saya sama istri saya mengendal semuanya. Singkat cerita, tahun 90 akhirnya saya memerindikan diri untuk keluar dari sedata. Saya ingin usaha mandiri, usaha kecil-kecilan. Nah, di situ begitu saya kontrak tuku, bos saya marah. Karena kalau kontrak tuku, isinya yang mahal. Kontraknya memang murah. Saya kontrak tuku waktu itu setahun 900 ribu. Saya cicil selama 12 kali, selama setahun. 70 ribu per bulan. Untuk isinya saya nggak bisa. Di situlah saya bilang sama pasidata. Pasidata, saya kontrak tuku. Tapi isinya saya nggak punya, mohon dibantu. Pasidata marah-marah. Kamu terlalu berani. Masih kecil kamu udah terlalu berani. Tapi kalau bapak tidak keberatan, ayo cek lokasinya. Begitu cek lokasi, pasidata suka. Akhirnya, tahun 90-94, saya bekerja sama dengan pasidata. Namanya, usahanya, Cok Konveksi. Saya berharap, dengan tadi apa yang disampaikan oleh Pak Haji, bisa memotivasi teman-teman. Bagaimana supaya bisa mengembangkan potensi ada di kita. Kita lagi kedatangan teman-teman Brio. Honda Brio Club Indonesia. Namanya, mana? Ini, di bawah. Honda Brio Club Indonesia. Oh, Honda Brio Club Indonesia. Di Bali sebenarnya udah banyak? Iya. Ya, cuma karena mungkin belum ada G, R-nya belum banyak. Makin tambah banyak. Ini pasang di mana? Ini sebagai tanda apa, Bang? Pasang di mana? Bebas? Ya, maaf, saya tempel ke sini. Lurus? Haji, nanti tinggal pegang depan. Saya lurusin atasnya. Lalu juga masuk. Haji, tinggal lurusin aja. Oke, clear ya? Tiga, dua, satu. Tinggal lurusin aja, Haji. Lurusin aja, lurusin. Enggak usah dipegang banget. Oke. Oke, lepas lagi. Masuk ke sana sendiri. Iya. Sudah cukup. Siap. Haji, saya minta support-nya. Ya, motor lepas ini. Kan kita... Kalau teman aja harus terpak, nempelnya harus pas. Oh, iya kan. Gak apa-apa, dilepas dulu lagi teman. Kita udah pawangnya ini. Siap. Kita kan punya reklama. Bener, bener, bener. Kita kan desain. Oh. Ya, tadinya khawatir, Maji. 3536 itu artinya apa, Bang? Itu nomor ID. Jadi beliau terregristasi di secara resmi. Ini di Honda Brio Club Indonesia. Dengan nomor ID-nya 3536. Mantap. Ininya gak bisa nih. Gak apa-apa, Ji. Makanya nanti tinggal dilepas ke belan aja. Nah. Siap. Oke. Honda Brio Club Indonesia bersama Haji Krishna. Terima kasih, Haji. Serep. Sekarang foto goreng dulu, Ji. Slokannya ada Pro2B HBCI. Pro2B HBCI. Selamat buat teman-teman Brio. Apa namanya? Garuk Chapter. Brio Garuk Chapter Indonesia. Semangat. Dan jadi panutan di jalan raya. Kita tunggu di Bali. Pro2B-nya jangan lupa, Ji. Pro2B HBCI. Pro2B-nya jangan lupa, Ji. 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 Pro2B-nya jangan lupa, Ji.